Hingga saat ini jumlah siswa baru di SMA Swasta El Mundo Jambi baru berjumlah 5 orang. Pihak sekolah berharap ke depan dinas pendidikan lebih bijak dalam melaksanakan PPDB. Hingga memasuki tahun ajaran baru 2018-2019, jumlah siswa SMA Swasta El Mundo hanya berjumlah 5 orang. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang kesulitan mencari siswa baru. Padahal pihak sekolah sudah membuka pendaftaran sejak 3 bulan yang lalu. Tingginya anima orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri membuat peluang sekolah swasta terancam tutup. Kepala SMP dan SMA Swasta El Mundo Shafrida Sari mengatakan, meski jumlah siswa minim, pihak sekolah tetap melaksanakan proses belajar-mengajar. Maka sejak awal masuk sekolah, siswa baru melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah seperti biasa. Minimnya siswa tidak merubah sama sekali aktivitas belajar siswa. Dengan minim siswa, nantinya tenaga pengajar akan lebih intens dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Untuk tenaga pengajar yang memiliki kekurangan jam mengajar dan hal lainnya, tetap akan disubsidi oleh pihak yayasan. Tetapi pihak sekolah sangat berharap untuk kedepannya sistem PPDB di sekolah negeri bisa diterapkan dengan baik dan berimbang, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada sekolah swasta. Walaupun kita mendapat minim siswa, pembelajaran sama dengan gurunya juga sama, tidak terganggu pembelajaran. Pembelajaran tetap seperti biasa, jadi seperti lebih intens ke siswa. Jadi seperti private school gitu, jadi anak dapat pelayanan atau dapat pendidikan menjadi lebih intens. Itarizki Jek TV melaporkan